Kita juga ingin mengingatkan kepada rakyat Indonesia bahwa yang melakukan kudeta di Partai Demokrat itu adalah Pak SBY bukan Pak Muldoko gitu loh. Oke, ya kalau masyarakat melihatnya ini kan ada yang Anda sebut kudeta Pak SBY, Pak SBY mengkudeta, tapi itu kan kepimpinan Anas Urbaningrum. Nah sekarang ada Bapak Muldoko di situ kan, disebut juga dari sisi Pak Herzaki, Pak Muldoko melakukan kudeta. Saya sebelum ke Pak Mas Herzaki ya, cuma ingin meluruskan Pak Rahmat. Jadi apakah benar dugaan sebagian orang ya yang ketika melihat teman-teman KL, kubu KLB itu berada di Hambalang, oh jadi ini soal balas dendam Anas Urbaningrum? Ya publik bisa saja menerjemahkan macam-macam ya, termasuk juga Pak SBY, AHY melalui corongnya Mas Herzaki ini bisa juga memiliki persepsi macam-macam dan itu wajar saya kira, ya untuk memberikan, apalagi membela gitu, wajar. Dan harus dibantah memang, kalau tidak dibantah malah lucu. Jadi kalau kemudian Mas Herzaki membantah, Pak SBY membantah, itu wajar-wajar saja di dalam persoalan ini gitu. Tetapi yang pasti adalah, mangkeraknya pembangunan Hambalang itu terjadinya di zaman Pak SBY. Dan kita minta Pak Jokowi, mengharapkan Pak Jokowi, bukan meminta ya, mengharapkan Pak Jokowi menyelesaikan pembangunan yang mangkrak itu. Karena ini tanggung jawab rakyat dan juga tanggung jawab partai demokrasi gitu. Pak Jokowi sudah mengetahui kan sudah pernah berada di sana juga, di Hambalang. Dan tentu program-program melanjutkan infrastruktur dan lain sebagainya pasti akan jalan. Kita tahu kondisi sedang pandemi sekarang. Tetapi sebenarnya apa yang mau disasar ketika berada di Hambalang itu? Kalau bicara kasusnya kan bukankah kasusnya beberapa nama sudah menjalani hukuman dan ada yang sudah selesai, ada yang sudah keluar bahkan begitu. Pak Rahmat, ini mau menyasar siapa? Apakah memiliki bukti baru kalau disebut kasus ini harus dibuka lagi dan dilanjutkan? Maksudnya seperti apa? Apakah indikasi ada, ada apa indikasi bukti baru dan siapa yang akan terlibat lagi gitu? Iya, memang kasus Hambalang ini kan belum tuntas sebetulnya. Kalau kita lihat rekaman media ya. Nah karena itu kita tidak ingin kemudian, insya Allah lah minggu depan atau tidak lama lagi kita akan insya Allah mendapatkan SK dari Kemengkumham ya. Mudah-mudahan. Nah setelah itu kan DPP Partai Demokrat pimpin Pak Muldoko ini kan akan mengadakan konsolidasi nasional, merangkul semua pihak baik di daerah, kabupaten, kota, dan kita tidak ingin ada pakaian-pakaian kotor di dalam Partai Demokrat itu yang masih menjadi beban untuk masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Medcom.id A part of Media Group News.